Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pelajaran farmakognosi kelas 12 farmasi klinis dan komunitas hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sediaan galenika melalui penyarian materi sebelumnya yaitu adalah pengelompokan sediaan galenika atau ruang lingkup dan sejarahnya penyarian atau ekstraksi adalah cara menyari satu atau lebih zat-zat dari bahan asal yang umumnya zat berkhasiat tersebut tersari dalam keadaan kasiatnya tidak berubah istilah ekstraksi hanya dipergunakan untuk penyarian zat-zat dari bahan asal dengan menggunakan cairan penyari atau pelarut yang sesuai dengan zat aktif yang akan kita ambil tujuan utama penyarian adalah mendapatkan zat-zat berkhasiat sebanyak mungkin dari bahan alam agar lebih mudah digunakan sehingga penyimpanan dan tujuan pengobatan sesuai yang diharapkan suhu penyarian sangat mempengaruhi hasil penarikan zat aktif suhu yang digunakan pada setiap metode penyarian bervariasi seperti maserasi dengan suhu 15-25 derajat celsius digerasi 35-45 derajat celsius infundasi 90-90 derajat celsius dan suhu memasak sama dengan suhu mendidih yaitu sekitar 100 derajat celsius untuk jenis tanaman tertentu sebelum dibuat menjadi suatu sediaan simplicianya perlu diolah terlebih dahulu pengolahan tersebut misalnya dengan menghilangkan lemaknya seperti pada strikni dan sekalekornuti atau menghilangkan zat pahit pada linsen islandius pemisahan zat yang tidak berguna pada proses penyarian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut yang pertama adalah menggunakan pelarut yang tepat yang kedua menyari simplicia pada suhu tertentu yang dapat melarutkan lebih banyak zat berkasiat yang ketiga menggunakan jarak waktu menyari tertentu dan yang keempat yaitu menggunakan metode pemurnia tertentu baik secara fisika maupun kimia cairan penyari atau cairan pelarut adalah cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik atau optimal untuk senyawa kandungan yang berkasiat atau yang aktif dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar kandungan yang diinginkan dari simplicia yang kita gunakan simplicia yang digunakan untuk membuat sedian galenika biasanya merupakan simplicia kering tetapi ada juga yang masih segar simplicia kering kemudian dilembabkan atau dimaserasi dalam batas waktu tertentu dengan sedikit cairan penyari simplicia ini juga ditentukan derajat halusnya agar proses difusi lebih cepat faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan cairan penyari ada empat yang pertama yaitu kelarutan dan berkasiat dalam cairan penyari yang kedua cairan penyari tidak menyebabkan dan berkasiat rusak atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa perubahan warna pengendapan maupun hidrolisis dan yang ketiga adalah harga terjangkau yang keempat jenis sediaan yang akan dibuat harus sesuai selanjutnya kriteria cairan penyari yang baik ada delapan yang pertama yaitu stabil secara fisika dan kimia yang kedua bereaksi netral atau inet yang ketiga tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar contohnya adalah alkohol yang keempat selektif selektif disini adalah sesuai dengan zat aktif yang akan kita ambil dari simbolisianya yang kelima tidak mempengaruhi zat berkasiat jadi tidak merusak zat berkasiat yang akan kita ambil dari simbolisia yang keenam diperbolehkan oleh peraturan atau regulasi yang ketujuh harga terjangkau dan mudah diperoleh dan yang kedelapan adalah tidak toksis berbagai macam pelarut dapat digunakan dalam penyarian tetapi pelarut yang berisifat toksis harus dihindari jenis pelarut yang akan digunakan dapat dilihat pada farmakope jenis-jenis jenis-jenis cairan penyari atau pelarut ada empat yang pertama air kedua etanol atau campuran etanol air yang ketiga gliserin dan yang keempat adalah air akan kita bahas satu persatu yaitu yang pertama adalah air merupakan cairan pelarut yang mudah diperoleh dan murah dengan pemakaian yang luas pada suhu kamar air merupakan pelarut yang baik seperti garam-garam alkaloida glikosida asam tumbuhan zat warna dan berbagai garam mineral umumnya kenaikan suhu dapat meningkatkan kelarut dan zat kecuali pada kalsium hidrat dan garam glaubert atau natrium sulfat sedangkan kelemahan menggunakan cairan pelarut air yaitu yang pertama adalah banyaknya zat yang tertarik yang merupakan substrat yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri air dapat menyebabkan 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 simplicia sedemikian rupa sehingga akan mempersulit proses penarikan pada perkolasi yang kedua ada etanol atau alkohol merupakan pelarut yang baik untuk alkaloida glikosida damar dan minyak aciri tetapi bukan pelarut yang baik untuk jenis gom gula dan albumim etanol dapat menyebabkan tidak bekerjanya enzim termasuk enzim yang terlibat peragian serta menghalangi pertumbuhan jamur dan sebagian besar bakteri etanol selain sebagai cairan pelarut juga digunakan sebagai pengawet campuran air etanol atau kita kenal dengan hidroalkohologik menstruum mampu mencari lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan pelarut air yang ketiga adalah gliserin gliserin banyak digunakan sebagai cairan penambah pada menstruum untuk penarikan simplicia yang banyak mengandung zat sama atau tanin gliserin adalah pelarut yang baik untuk berbagai tanin dan hasil-hasil oksidanya berbagai jenis gom dan albumin juga dapat larut dalam gliserin karena gliserin tidak mudah menguap tetapi tidak sesuai untuk membuat ekstrak kering dan yang keempat adalah ether ether sangat mudah menguap sehingga cairan ini kurang tepat untuk membuat sediaan obat dalam atau sediaan yang akan disimpan dalam waktu lama pelarut organik kurang digunakan untuk menyari kecuali dalam proses penyarian tertentu contohnya adalah ether minyak tanah yang digunakan untuk menarik lemak dari sebuah simplicia sebelum dilakukan proses penyari enheksana adalah salah satu hasil dari penyulingan minyak tanah kasar yang merupakan pelarut yang baik untuk lemak dan minyak enheksana digunakan untuk menghilangkan lemak dari simplicia yang mengandung lemak-lemak yang tidak diperlukan sebelum simplicia tersebut dibuat menjadi sediaan galenik misalnya trihnisemen dan sekalikor nutum selanjutnya aseton aseton tidak digunakan untuk membuat sediaan galenik obat dalam aseton adalah pelarut yang baik untuk bermacam-macam lemak minyak siri dan damar bau aseton kurang enak dan sukar hilang dari sediaan aseton biasanya dipakai pada pembuatan kapsikum oleoresis dan yang terakhir adalah klorofum klorofum juga tidak digunakan untuk membuat sediaan obat dalam karena efek farmakologinya klorofum merupakan pelarut yang baik untuk basa alkaloida damar minyak lemak dan minyak aciri farmak farmakopi indonesia menetapkan bahwa cairan penyari yang dapat digunakan untuk menyari yaitu ada 4 yaitu air etanol campuran etanol air dan ether enhisane aceton klorofum ini adalah termasuk ke dalam golongan ether jadi cairan penyari itu hanya ada 4 jangan sampai keliru kalian menuliskan sekian materi pertemuan pada hari ini semoga materinya dapat bermanfaat jika ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan silahkan menghubungi Bu Eri kurang lebihnya Bu Eri mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati